Terima kasih Anda masih bersama kami. Guna mengantisipasi warga negara asing masuk dalam daftar pemilih tetap pemilihan kepala daerah di Bali, KPU Provinsi Bali terus melakukan pemutahiran data melalui pencocokan dan penelitian atau coklit pemilih, walau batas waktu coklit tinggal seminggu. Pemutahiran data pemilih melalui coklit di Bali telah mencapai 93,5 persen. Rapat evaluasi pencocokan dan penelitian pemilih pada minggu ketiga pelaksanaan coklit Senin pagi digelar di KPU Provinsi Bali. Rapat dihadiri Komisioner KPU Provinsi Bali, KPU Kabupaten Kota, Bawaslu Dinas Dukcapil, Kabupaten Kota, serta perwakilan TNI dan Polri. Rapat ini guna mengevaluasi pelaksanaan coklit pemilih yang telah memasuki pekan ketiga. Harapan kita pahami bersama coklit ini. Ini berapa? Ratusan warga negara asing masuk daftar pemilih tetap pada pemilihan kepala daerah di Bali November 2024 mendatang. Dan Komisi Pemilihan Umum Bali pun memperketat proses verifikasi daftar pemilih. Dan untuk mengetahui informasi terbarunya, sudah bergabung bersama kami koresponden CNN Indonesia Inyoman, Wirya Dinata. Selamat pagi, Inyoman. Langkah apa saja yang dilakukan oleh KPU Bali untuk mencegah warga negara asing masuk dalam daftar pemilih tetap nanti? Ya, selamat pagi, Megi. Kalau kita lihat memang pemilihan pilkada serta tinggal 133 hari lagi. Dan di Bali ada sekitar 3.270.000 mereka yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang sudah mulai dilakukan pencocokan dan penelitian. Dimulai sudah tiga pekan lalu dan nanti akan berakhir pada tanggal 24 Juli ini. Jadi masih ada sekitar satu pekan lagi untuk melakukan coklat kepada mereka yang sudah masuk dalam daftar pemilih tetap. Nah, kalau kita lihat di 2019 ada sekitar 36 warga negara asing yang terdaftar dalam DPT. Kemudian di 2020 ada ratusan termasuk juga di 2024 kemarin pemilihan presiden juga ada ratusan orang yang masuk dalam DPT tetap. Kemudian inilah yang kemudian menjadi salah satu tidak hanya warga negara asing termasuk juga pemilih ganda termasuk juga pemilih yang sudah meninggal dunia yang terekam atau kalau tercatat dalam DPT akan disisir kemudian akan dihilangkan kemudian akan ditetapkan nanti pada tanggal berikutnya pada tahapan pemilihan pilkada serta ini. Kalau kita lihat memang kenapa kemudian warga negara asing ada yang terdata kita lihat ada beberapa hal misalnya mereka terdaftar di dua WNI warga negara Indonesia maupun warga negara asing termasuk juga ketidaktahuan panitia pemutahiran pemilih-pemilih dimana misalnya ada warga negara asing yang tinggal sudah berumah tangga ataupun sudah menetap lama namun belum menjadi warga negara asing tercatat dalam daftar pemilih tetap ini yang menjadi salah satu kenapa kemudian warga negara asing terlihat artinya mereka ada dalam datar pemilih tetap. Nah kebetulan disini ada salah satu komisiner KPU Bali, Igusti Ngurah Agus Dharma Sanjaya. Pak Agus kemudian kalau kita lihat coklat kan sudah berlangsung selama tiga pekan Pak. Apa hasilnya sampai hari ini Pak? Ya kalau coklat memang jadwalnya sampai tanggal 24 ya di bulan ini, di bulan Juli. Kalau hasilnya sekarang itu ya tentu ada yang pemilih baru, ada yang pemilih sudah tidak melisarat lagi, ada juga perubahan-perubahan elemen. Jadi ada sebetulnya warga yang harusnya dia terdaftar tapi tidak terdaftar. Harusnya dia sudah tidak terdaftar tapi terdaftar. Jadi kondisinya seperti itu. Jadi inilah gunanya kita melakukan pemutahiran. Jadi betul-betul melakukan filter mana warga negara Indonesia yang betul-betul menulisarat untuk bisa nyoblos di pilkada tahun 2024 ini. Satu lagi Pak Ngurah, artinya ada warga negara asing yang belum warga negara asing itu juga terdata. Ini apa permasalahannya Pak Smeri yang dilihat oleh tugas coklat itu sendiri Pak? Baik, terima kasih. Kalau warga negara asing sesuai ketentuan ini kan tidak punya hak pilih ya. Jadi yang punya hak pilih itu hanya warga negara Indonesia. Dan itu pun ada cara ketentuannya. Misalnya umur ya 17 minimal, kemudian pekerjaan, bukan merupakan teknik polri, ada juga putusan pengadilan yang bisa mencabut hak pilih dan memilihnya. Jadi kalau terkait dengan WNA di Bali berdasarkan hasil coklat kami, ada 6 orang WNA yang terlanjur masuk di daftar pemilih. Itu berdasarkan hasil coklat dari teman-teman Pantale. Jadi ada 1 orang di Buleleng, di Kabupaten Buleleng, dan ada 5 orang di Kota Denpasar. Jadi Bali ini kan memang banyak warga negara asing ya. Nah, dari pemilu ke pemilu kita memang atensinya ke sana. Kita betul-betul aware dengan itu. Jangan sampai warga negara asing punya, apa namanya, bisa masuk daftar pemilih. Nah, salah satu penyebab ya memang apa enggak? Satu, kalau dulu itu kita cek, jadi warga negara asing ini sering gonta-ganti ke warga negaraan. Jadi dia dulunya WNA, alis status menjadi WNI karena mungkin menikah. Tapi ketika mungkin terjadi permasalahan rumah tangga dan lain sebagainya, yang bersangkutan alis status lagi menjadi WNA. Nah, seperti itu kondisinya di lapangan. Dan implikasi berikutnya, ini kan tentunya masalah keluarga juga ya. Ketika dia punya keturunan, punya anak, tentu anak ini nanti kan sebelum umurnya berapa gitu ya. Dia tuh masih memiliki dua keluarga negaraan, WNI dan juga WNA. Nah, di umur tentu dia harus memastikan dirinya itu memilih WNI ataukah WNA. Jadi ini salah satu faktor kenapa di Denpasar misalnya, atau di Buleleng, sudah satu orang, yang bersangkutan masih didata sebagai pemilih. Mungkin dalam prosesnya yang bersangkutan sekarang sudah menentukan, dia itu memilih sebagai warga negara asing, bukan sebagai WNI lagi. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Pak Oras, lihat, selanjutkan tugasnya. Ya, kalau kita lihat itulah alasan-alasan kenapa kemudian warga negara yang asing masih terdata. Kalau kita lihat di Bali ada 3.270.000 mereka yang termasuk ataupun sudah terdata dalam pemilih tetap. Dan tadi saya dengar dari laporan KPU, Kabupaten Kota, masih ada ditemukan sekitar 12.000 yang sudah meninggal, warga yang sudah meninggal masih tercantum dalam data pemilih tetap. Kemudian ada ratusan pemilih ganda yang kemudian juga masih tercantum namanya dalam data pemilih tetap. Maksudnya disebutkan ada 6 orang warga negara asing yang sampai saat ini terdata masuk dalam data pemilih tetap. Nah inilah kenapa kemudian dilakukan coklit, kemudian masih ada waktu sepekan untuk pemutahiran data sehingga nanti didapatkan hasil bahwa mereka yang memilih adalah warga yang benar-benar warga negara Indonesia. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya ketika pemilihan presiden maupun pilkada sebelumnya, di tahun kemarin, di tahun 2024, tingkat partisipasi pemilih di Provinsi Bali untuk pemilihan presiden mencapai 83,4 persen dan capaian ini cukup tinggi. Dan harapannya dalam pilkada 2024 ini ditargetkan sekitar 75 persen dari mereka yang terdata dalam data pemilih tetap akan melakukan partisipasi dalam pemilihan serentak nanti. Baik kami akan terus memantau perkembangan WNA yang masuk ke DPT Pilkada Bali 2024. Terima kasih Nyoman atas laporan Anda sama bertugas kembali.